Sekarang tuh udah mulai berasa banget ya nggak sih kalau kita tuh sudah memulai memasuki musim hujan sampai berita banjir tuh bener-bener dimana-mana. Nah, tapi kalian tau nggak kalau di negara lain lagi terjadi kekeringannya ekstrim? Nah, dampak perubahan iklim ini memang nakutin sih. Nah, apa aja sih dampak yang sudah terjadi? Simak selengkapnya bersama aku, Mela, hanya di Geolife Updates. Sebagian wilayah di Indonesia sudah memasuki musim hujan. Badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika memperkirakan puncak musim hujan di sebagian wilayah Indonesia akan terjadi di bulan Desember 2022 hingga Januari 2023. Kepala BMKG, Dwi Korita Karnawati menjelaskan dari total 699 zona musim di Indonesia atau disingkat menjadi ZOM, 175 zom diantaranya sudah masuk ke musim hujan di bulan September 2022. Daerah tersebut antara lain Sumatera, Bali, Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Naiknya air laut karena perubahan iklim ini menyebabkan banjir di berbagai daerah akhir-akhir ini seperti di ruas jalan Kapten Tendian, Jakarta Selatan pada tanggal 6 Oktober 2022 lalu. Dari luar Jakarta, itu juga terdapat beberapa daerah yang terendam banjir seperti di tiga wilayah Kecamatan Kuta, Bali pada tanggal 8 Oktober 2022 lalu. Sementara itu, banjir yang melanda Aceh Utara sudah 4 hari, terhitung sampai tanggal 9 Oktober 2022 itu masih belum surut. Hingga banjir di sekolah MTSN 19 Jakarta Selatan yang menewaskan tiga orang siswa akibat tertimpa tembok yang roboh pada tanggal 6 Oktober 2022 lalu. Nah, sementara di sini lagi banyak berita banjir, di negara lain, beberapa negara lain malah terjadi kekeringan yang sangat ekstrim dalam beberapa dekade terakhir. Sejumlah wilayah diselimuti kekeringan secara tiba-tiba. 2022 menjadi tahun yang sangat luar biasa untuk kekeringan di belahan bumi bagian utara. Gak cuma di bumi bagian utara aja, hal ini juga terjadi di negara bagian Amerika Utara, Eropa, dan Cina. Nah, di wilayah lain pun terkena dampak yang lebih parah, seperti di negara Afrika Timur, Amerika Selatan, beberapa wilayah di Asia, dan wilayah Tanduk Afrika yang di mana wilayah tersebut tidak turun hujan selama bertahun-tahun. Nah, Cina pun telah mengumumkan darurat kekeringan di tahun ini. Suhu yang terik di sana mengeringkan beberapa sungai, seperti Sungai Yangze, yaitu sungai terpanjang ketiga di dunia. Para ilmuwan iklim memang sudah mengatakan bahwa dengan adanya pemanasan global, maka akan meningkat risiko kekeringan di wilayah yang rentan akibat dari berkurangnya curah hujan dan penurunan kelembapan udara serta tanah di wilayah tersebut. Tahun ini mulai berasa banget terjadinya anomali iklim. Anomali iklim secara harfiahnya adalah pergeseran musim dari rata-rata normalnya. Dan untuk di Indonesia sendiri, pada bulan Agustus 2022 lalu menjadi nilai anomali tertinggi kelima sepanjang periode pengamatan sejak tahun 1981. Dari data BMKG tercatat ada 37,7 persen zona musim di wilayah Indonesia yang memasuki musim kemarau sejak pertengahan Juli 2022 lalu. Tapi kenapa ada hujan di musim kemarau pada Agustus 2022 lalu? BMKG pun memberikan penjelasan bahwa ada peningkatan curah hujan di periode musim kemarau itu disebabkan oleh anomali iklim. Antara lain, fenomena lanina lemah yang artinya suhu muka laut di Samudah Pasifik bagian tengah mengalami pendinginan di bawah kondisi normalnya. Kemudian, IOD negatif yang berarti peristiwa menuhunnya suhu muka laut pada Samudah India bagian barat. Dan terakhir adalah suhu permukaan laut di Indonesia yang hangat. Anomali iklim ini diprediksi akan terus berlanjut hingga kuartal 3 2022. Perubahan iklim yang ekstrim ini punya dampak yang besar banget loh bagi bumi seperti peningkatan suhu bumi menyebabkan badai deskriptif yang lebih kuat dan sering di beberapa wilayah mengakibatkan kekeringan seperti yang sudah terjadi di beberapa negara kemudian menyebabkan volume dan suhu laut meningkat beberapa spesies bisa punah kemudian juga menghambat suplai makanan karena perubahan iklim bisa memengaruhi sektor pertanian, pertanakan, perikanan dan yang terakhir adalah memengaruhi kesehatan masyarakat. Di negara Zimbabwe misalnya pada awal Oktober lalu terpaksa memindahkan ribuan satwa liar karena perubahan iklim ini mengancam kelangsungan hidup para satwa. Pemindahan hewan yang baru dilakukan dalam 60 tahun terakhir ini karena kekurangan air yang berkepanjangan itu melanda habitat para satwa. Perubahan iklim biasanya mengacu pada perubahan jangka panjang dalam suhu dan pola cuaca. Biasanya terjadi pergeseran iklim secara alami seperti melalui variasi siklus matahari. Nah, tapi semenjak tahun 1800-an penyebab utama dari perubahan iklim itu adalah disebabkan aktivitas manusianya sendiri. Misalnya pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas. Pembakaran bahan bakar fosil ini emisi gas rumah kacanya tinggi. Nah, jadi kan salah satu penyebab utama terjadinya perubahan iklim itu adalah karena meningkatnya emisi karbon. Emisi karbon adalah proses pelepasan karbon kelapisan atmosfer yang disebabkan oleh hasil pembakaran yang mengandung senyawa karbon. Emisi karbon yang dilepas ke atmosfer dapat diserap bunyi, tapi pada batas tertentu. Jika emisi karbon terlalu banyak, maka gas karbon akan terperangkap di atmosfer sehingga menyebabkan perubahan iklim. Nah, di antara penghasil emisi karbon yang tinggi ini misalnya industri energi tenaga fosil yang tadi kita udah sebut seperti tanpa minyak, gas, dan batu bara. Selain itu juga pembakaran hutan, pembakaran sampah, dan penggunaan kendaraan bermotor itu juga merupakan penyumbang emisi karbon yang besar. Kayak yang tadi kita udah bahas, perubahan iklim itu memang menyebabkan banyak masalah lingkungan. Mulai dari perubahan suhu, naiknya permukaan air sehingga menyebabkan banjir dan tegelamnya pesisir serta pulau-pulau kecil, kemarau berkepanjangan yang menyebabkan gagal panen, dan cuaca tidak menentu yang membuat nelayan sulit melaut. Dan bukan hanya itu, perubahan iklim juga berdampak buruk bagi kesehatan makhluk bumi. Seperti meningkatnya wabah, menurunnya daya tahan tubuh, dan punahnya spesies-spesies yang tidak dapat bertahan hidup karena perubahan iklim. Kita manusia mungkin bisa lebih bertahan ya, karena kita ditunjang teknologi, kesehatan, dan lain-lainnya lah. Tapi kalau hewan di alam liar gak bisa catching up adaptasi sama perubahan iklim yang ekstrim, ya bisa langsung fatal risikonya di mereka. Nah lalu apa nih solusinya? Untuk mengatasi risiko-risiko ini, solusi jangka panjangnya ya mengurangi emisi karbon. Karena salah satu penyebab utama perubahan iklim kan emisi karbon yang tinggi ya. Nah di seluruh dunia ini sedang fokus untuk mengatasi masalah ini. Jadi pemerintah sebagai regulator, pengusaha sebagai produsen, dan organisasi-organisasi pemerhati lingkungan pada berlomba-lomba untuk dapat meredam dampak perubahan iklim dengan cara mereduksi emisi karbon. Nah kita Indonesia memiliki perjanjian global yaitu Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim dan Perjanjian Paris, di mana dalam perjanjian tersebut para negara yang terlibat sepakat untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Kita juga disarankan untuk mulai mengalihkan sistem energi dari bahan bakar fosil ke energi terbarukan seperti matahari atau angin. Pemerintah Indonesia sendiri mempunyai target mencapai nol emisi karbon pada tahun 2060. Ambisius banget ya. Seluruh upaya menuju nol emisi karbon ini membutuhkan dukungan dari sisi pendanaan baik dari skema belanja pemerintah maupun dari sumber-sumber pendanaan lainnya yang sesuai regulasi. Untuk dapat merealisasikan nol emisi karbon, diantara pemerintah akan meningkatkan infrastruktur dan teknologi yang dapat mengoptimalkan penggunaan energi baru terbarukan. Dan sementara itu, agar dapat mendorong pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha untuk mengurangi emisi karbon adalah dengan diterapkannya nilai ekonomi karbon atau N.E.K. atau Carbon Pricing, dan pajak karbon atau Carbon Tax. Oleh sebab itu, pemerintah menerbitkan Perpres No. 98 tahun 2021 tentang nilai ekonomi karbon yang mengatur skema Carbon Pricing, pembayaran pembasis kerja, pungutan atas karbon seperti pajak karbon, dan PNBPM. Pengaturan terkait pajak karbon ini diperkuat dengan pengesahan Undang-Undang No. 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Pengenaan pajak karbon ini bukan hanya menambah penerimaan APBPN saja, tapi juga sebagai instrumen pengendalian iklim dalam mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan sesuai prinsip pencemar membayar. Jadi, dengan diterapkannya N.E.K. dan pajak karbon, tiap emisi karbon itu akan ada valuasinya. Tiap kali pelaku melepaskan emisi karbon yang melebihi batas, kelebihannya akan dikenakan pajak. Dan jika berhasil mengurangi emisi karbon, maka pelaku akan mendapatkan insentif. Kebijakan ini diharapkan dapat membentuk perilaku pemerintah dan pelaku usaha untuk lebih hati-hati lagi dalam memutuskan suatu aktivitas yang berpotensi melepas karbon dalam jumlah banyak. Harapannya sih dengan adanya pajak karbon ini dapat mengubah perilaku para pelaku ekonomi untuk beralih ke aktivitas ekonomi hijau yang rendah karbon. Nah, kalau kita nih sebagai warga negara harus banget sih ikut berkontribusi ya. Mungkin yang basic kayak buang sampah pada tempatnya dan kurangi konsumsi barang-barang yang tidak bisa diurai. Terus apalagi ya, hal simple atau suatu kebiasaan ramah lingkungan yang harusnya sudah kita adaptasi. Eh, by the way, menurut kamu, plan pemerintah yang nol emisi karbon tadi itu, yang nol emisi karbon di tahun 2060 itu realistis nggak sih? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini, terus subscribe juga channel Geolive ya. Aku Mela mohon pamit, sampai jumpa di update sepekan depan. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax